Intro Pemirsa kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiako Tadi Ustaz Asmar Lampu sudah menjelaskan kepada kita tentang tanda dan juga ciri-ciri dari kolbun salim Atau yang bersih dan tenang Lalu apa saja ya Pemirsa hal yang bisa membuat hati kita ini menjadi tidak tenang Pada segmen dua ini Ustazah Aini Aryani akan menjelaskannya kepada kita Silahkan Ustazah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini lebih semangat bapak-bapak yang jawab daripada ibu-ibu Saya ulang ya bu, kayaknya ibu-ibu belum banyak yang makan siang ya bu ya Yang jawab dengan semangat saya doakan mudah-mudahan dibebaskan dari hutang Yang punya hutang di orang, mudah-mudahan orangnya cepat ngelunasin ke ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalam ala nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'duh Alhamdulillah di siang hari ini kita temanya bagus bu Bagaimana caranya nyari kunci bu Kunci apa? Ketenangan hati Saya mau nanya bu, tadi kan ibu-ibu Kalau didoain bebas hutang kan kenceng banget jawab salamnya Ada yang punya hutang ibu disini? Gak usah dijawab gak apa-apa Dalam hati aja Ya bu ya Di antara kunci ketenangan hati ibu bapak adalah Ketika kita tidak menahan hak orang lain Dan ketika hak kita tidak ditahan oleh orang lain Jadi kalau kita ini menahan hak orang lain Misalnya kita berhutang pada orang lain Dan kita ini saat berhutang Ya Allah saya berazam Pasti akan saya kembalikan semampu saya Saya akan maksimalkan untuk mengembalikan Ini seakan-akan bu azam yang ada dalam hati ini Membuat kita tenang Walaupun belum bayar tapi udah tenang Kenapa? Karena dalam hati kita sudah ada azam Untuk mengembalikan Tapi kalau misalnya kita berhutang pada orang Tapi dalam hati ah pura-puranya aja lah Ya saya mau minjem dulu Pinjem dulu seratus Agar silaturahmi tidak terputus Tapi dalam hati Allah cuma seratus aja Biarin aja lah nanti juga lupa sendiri Besoknya lagi ngutang lagi sama orang lain Seratus lagi Begitu dua orang itu ngumpul Ibu lewat ibu tenang gak? Enggak aduh itu orang yang minjemin saya Seratus-seratus Berdua tuh ngomong kayaknya ngomongin saya Tenang gak bu? Enggak Maka orang yang punya hutang Dan tidak punya azam kuat Mengembalikan hutang itu Malamnya tidur tidak tenang Siangnya juga gelisah Gelisah khawatir bertemu dengan orang Yang akan menagi hutang Kadang-kadang orang yang hutang seperti itu bu Jangankan di luar rumah Di rumah pun dia gelisah Begitu ada orang mau nagih hutang ke rumah Nah ibu mau keluar rumah udah gelisah Kadang-kadang berdusta Dan mengajarkan dusta pada anaknya Nah ini jangan Bilang si ibu sama anaknya nak Nanti kalau om itu datang Tolong bilang Mama lagi gak ada Itu dia berdusta Ngajarin anaknya juga Berdusta Begitu omnya datang Nak mamamu mana Maaf om Mama bilang gak ada tadi Jadi dia berdusta dan mengatakan Kedustaan sambil mengajarkan anaknya berdusta Kecilnya anak ini diajarin berdusta Seperti itu Kelak dewasa anaknya yang berdusta pada ibunya Karena ibunya lah yang mengajarkan Ketidak tenangan hati ini adalah saat kita menahan hak orang lain Maka jamaah sekalian kunci ketenangan nomor satu Upayakan kita tidak mengambil hak orang lain Kecuali mepet itu pun ada keinginan untuk mengembalikan Jangan-jangan mentang-mentang Ngutang itu kan mubah Boleh Masa gak boleh ngutang Boleh Tapi syaratnya Betul-betul dibutuhkan Dan ibu benar-benar ingin mengembalikan Yang kedua Ketika hak kita ditahan oleh orang lain Ya ibu Kadang-kadang orang ngutang sama kita Tapi kita butuh sekali Boleh gak kita mengingatkan dia Boleh Tapi mengingatkannya Jangan dihadapan banyak orang Ya ibu Jangan dihadapan banyak orang Woy utang lo bayar Jangan Setiap muslim harus menjaga wibawa dan marwah Sesama muslim lainnya Jadi diam-diam Bu mohon maaf nih kita bisa bicara sebentar nih berdua Ternyata mau nagih utang Gak apa-apa Tapi jangan dipermalukan Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT Ini adalah etika kita ketika kita berhutang Jangan menggampangkan hutang Maka apa kata Nabi Nafsul mu'min mu'alaqatun bidainihi hatta yuqdah anhu Bahwa jiwa seorang mu'min itu akan digantung Dengan hutangnya Sampai dia itu membayar hutangnya Bahkan Rasulullah SAW Pernah tidak berkenan mensolati orang yang Saat wafat itu meninggalkan hutang Tapi Nabi tidak melarang yang lain untuk mensolatkan Maka ketika Rasulullah diminta ya Rasul Ini ada orang ada jenazah nih Kita sholat barang-barang ya Mensolati jenazah ini Kemudian Nabi bertanya Apakah dia punya hutang Lalu dijawab Iya ya Rasul punya dua Dinar beliau nih jenazahnya Kemudian Nabi berbelok arah Ingin menuju rumahnya Dan semua sahabat merasa kasihan pada jenazah Sayang-sayang kalau ada Nabi Tapi Nabi tidak ikut mensolatinya Sayang-sayang Lalu Abu Qatadah terbirit-birit mengejar Nabi ya Rasul Apa yang membuat engkau keberatan Mensolati jenazah ini Jika gara-gara hutang Maka dua dinar itu biar saya yang tanggung ya Rasul Yang penting engkau mau mensolati jenazah ini Lalu Nabi putar lagi Ya sudah kalau begitu dua dinar itu kamu yang tanggung ya Siap kata Abu Qatadah Kemudian Rasulullah mensolati jenazah tersebut Keesokan paginya Nabi mencari Abu Qatadah Wahai Abu Qatadah Apakah sudah engkau tunaikan dua dinar itu Kepada yang memiliki uangnya Kepada orang yang memberikan hutang Pada jenazah tersebut Kata Abu Qatadah Sudah ya Rasul Maka Nabi dengan tenang Dan Nabi mengatakan Oh ya sudah Berarti di kuburannya ini Almarhum sudah tidak dililit oleh api neraka Maka jamaah sekalian Jangan sampai kita ini menggampangkan hutang Dan kalaupun kita pernah menghutangi orang lain Dan orang tersebut tidak mampu membayarnya Sampai dia wafat Sebisa mungkin kita mengikhlaskan Kenapa orang yang memutihkan hutang Pada orang lain yang memang tidak mampu Untuk membayarnya Maka pahalanya apa? Allah akan beri dia naungan Di hari dimana tidak ada naungan Kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang ingin diberikan naungan kepada Allah Maka hendaklah Dia memberikan tempo pada orang yang belum bisa Membayar hutang Atau sekalian ikhlaskan saja Ibu mau dikasih naungan pada hari Tidak ada naungan selain naungan Allah Mau Ibu kalau lagi panas-panasnya Tiba-tiba ada orang nawarin payung Ibu mau? Mau Apalagi nanti di hari kiamat Dimana kita betul-betul menginginkan Perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Zaini Salah satu penyebab hati kita tidak tenang Dijelaskan oleh beliau Yaitu untuk tidak menahan hutang Atau membayar hutang Salah satu doa yang disunahkan Oleh Rasulullah s.a.w. Semoga kita semua dihindarkan dari lilitan-lilitan hutang Amin Amin ya Rabbal Alamin Nah di segmen berikut pemirsa Kita akan mendengarkan tausia dari Sayyikuna Syekh Muhammad Jabir Bagaimana menemukan kunci ketenangan hati Namun sebelum itu pemirsa Kami undang Anda khususnya para pemirsa Yang setingkat aliyah Atau santri Atau SMA Untuk yang mau mengikuti Dai muda pilihanku Anda bisa langsung daftar Di damaiindonesiaku.id Seperti yang kami tampilkan di layar kaca Bisa langsung scan barcode kami Atau klik di damaiindonesiaku.id Kami akan kembali sesuatu lagi Di damaiindonesiaku Terima kasih telah menonton!